Pemirsa bagi Anda yang ingin berwisata kesarangan pada hari Kamis dan Jumat, baiknya ditunda dulu. Pasalnya selama dua hari, kawasan wisata andalan Pemkap Magetan ini ditutup sementara. Hal itu dikarenakan ada kegiatan bersih desa masyarakat sekitar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan menutup sementara kawasan wisata Telaga Sarangan, Kecamatan Pelawasan Magetan. Penutupan sementara kawasan wisata favorit di Magetan ini terhitung sejak Kamis 17 Maret 2022, pukul 4 sore hingga Jumat tanggal 18 Maret 2022 di jam yang sama. Sekretaris Dinas Pariwisata Magetan, Dian Astuti Purwandani menjelaskan, alasan penutupan karena di hari itu, warga Sarangan menggelar bersih desa dan larungan. Sedihannya acara larungan menjadi momen menarik wisatawan Sarangan. Namun karena masih pandemi COVID-19, acara tersebut tertutup untuk umum. Hanya masyarakat desa yang menggelarnya secara sederhana. Kebijakan tersebut atas saran Satgas Penanganan COVID-19 Magetan untuk menghindari kelas terbaru di lokasi wisata. Memang betul Bapak untuk yang sarangan. Untuk sementara kami tutup mulai hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 mulai jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan Jumat tanggal 18 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena memang pada saat itu digelar acara bersih desa yang diselenggarkan oleh kelurahan Sarangan. Sehingga atas masukan dari Satgas, juga dari Dinas Intansi Terkait, dan dari hasil rapat koordinasi wangku pincah, untuk sementara sarangan ditutup. Dan untuk kegiatan bersih desa, itu hanya melibatkan warga sarangan sekitar. Itu untuk semua pengunjung, Bu, ya? Iya, untuk sementara. Tapi nanti setelah itu, dari hari berikutnya, sarangan sudah langsung bisa buka. Dinas Pariwisata Magetan memastikan pasca Jumat sore, sarangan sudah bisa buka seperti biasa. Sehingga pengunjung masih bisa menikmati weekend di tempat wisata andalan pemerintah Kaumfaten Magetan tersebut. M. Ramzi, JTV, Magetan.